Televisi Indonesia memang senang pamer kemewahan. Saksikan saja acara Anak Sultan di Trans 7 setiap Sabtu pagi. Kalau dilihat jam siarnya sih, ini acara untuk keluarga dan anak. Yang ditampilkan adalah kehidupan keluarga Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Sang Putra Rafatar. Pembawa acaranya memanggil penonton dengan sebutan, Hai Rakyat Jelata, hmm dulu Sobat Miss Queen. Sekarang Rakyat Jelata. Di episode tanggal 27 Maret, dari ujung ke ujung isinya penuh pemborosan. Kalau ada muatan pendidikan, itu artinya mendidik anak-anak Indonesia untuk foya-foya. Di acara itu tampillah Rafatar belanja mainan-mainan mahal. Kata hostnya, walau mainan Rafatar sudah segudang, tapi masih hobi beli yang baru. Digambarkan tumpukan mainan di rumah yang masih dalam kotak. Lantas ada segmen tentang sang ayah, Rafi Ahmad. Rafi membelikan hadiah lima motor sekaligus kepada temannya. Rafi juga koleksi mobil mewah. Kata hostnya, Sultan mah bebas. Beli mobil Lamborghini 15 miliar. Digambarkan mobilnya sudah diantar penjual sampai ke rumah Rafi. Tapi akhirnya ditolak karena istri Rafi, Nagita, keberatan. Kata Nagita, terlalu banyak mobil mahal yang cuma mengisi garasi. Setelah itu, Rafi memberi hadiah buat temannya, Irwansyah, yang sekarang dikenal sudah berhijrah. Rafi mengajak Irwansyah supaya menunjuk mobil yang disenanginya di showroom. Irwansyah menunjuk mobil mewah Aston Martin seharga 2 miliar rupiah. Irwansyah kemudian mengutip ajaran Islam bahwa kalau kita berbuat baik pada orang, rezeki akan datang dengan sendirinya. Wah, menarik juga ya. Pendidikan bagi keluarga Indonesia di pagi hari. Eh, tapi ngomong-ngomong, mayoritas rakyat Indonesia bukan yang masih Miss Queen ya. Hidup rakyat jelata.